Kita ke informasi lain, sodara perkembangan peminat game mobile di Kalimantan Barat semakin pesat, bahkan menghasilkan beberapa atlet dari cabang e-sport tersebut. Tidak hanya berprestasi di tingkat lokal, bahkan ada beberapa nama atlet e-sport dari Kalimantan Barat yang bermain di kanca nasional. Guna mewadahi bibit atlet e-sport yang ada di kota Pontianak, mengadakan turnamen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Saat ini peminat e-sport di Kalimantan Barat sudah cukup banyak, sehingga tidak dipungkiri banyak bermunculan atlet e-sport berprestasi dari Kalimantan Barat. Ketua Penyelenggara Turnamen Mobile Legends, database Iwan Suwito, meyakini dengan kompetisi seperti ini dapat meningkatkan kualitas pemain dan memunculkan talenta muda dalam e-sport seperti Mobile Legends. Melalui kompetisi para bibit muda atlet e-sport ini, bisa terlatih untuk bertanding di kanca nasional sehingga dapat memunculkan pro player. Iwan mengatakan pemain e-sport sudah menjadi profesi yang menjanjikan, baik sebagai atlet, profesional player maupun YouTuber. Sementara itu, Kapten Tim Republik, Febri Fernando optimis perkembangan kompetisi e-sport di Kalimantan Barat sudah meningkat signifikan. Bahkan, banyak pemain dari Kalimantan Barat yang berprestasi menjadi atlet dan profesional player. Lewat kompetisi seperti ini, diharapkan Febri dapat mengasah kemampuan bermain hingga berkompetisi dalam pertandingan resmi. Menurut Febri, game mobile seperti ini juga memiliki sisi positif karena sudah mempertandingkan secara resmi dan untuk menyalurkan hobi yang positif bagi generasi muda. Menurut saya positif, karena ini namanya game itu sekarang sudah meraja ke semua umur, semua kalangan, karena game itu bukan cuma sebagai pemain saja, mungkin mudah-mudahan adik-adik kita itu bisa terinspirasi untuk menciptakan game seperti game-game mobile legend. Saya rasa untuk saat ini perkembangannya cukup signifikan ya, bisa kita lihat di mana-mana banyak yang bermain mobile legend. Dan kebandingan pertandingan seperti ini, saya rasa juga bagus untuk perkembangan e-sport, khususnya di Kalimantan Barat. Ketertarikan generasi muda terhadap game diharapkan tidak hanya memunculkan profesional player, namun juga dapat menginspirasi agar bisa menjadi kreator game. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!